Hai everyone welcome back to my channel di video kali ini yang akan aku bahas dan review adalah produk terbaru dari brand lokal Taffy namanya gel to oil first cleanser nah sesuai namanya produk ini tuh digunakan di tahap double cleansing di malam hari sebagai first cleanser nah first cleanser itu kan biasanya oil-based ya bisa berupa cleansing oil cleansing balm maupun oil-infused micellar water nah produk yang akan aku review ini unik ya karena dia oil-based cleanser tapi konsistensi awalnya tuh gel jadi bukan secair cleansing oil tapi juga enggak sepadan cleansing balm begitu nah terus pas aku pertama kali dengar kata nama produknya gel to oil mengingatkan aku pada nama produk dari brand luar nama produk itu kalau nggak salah makeup rewind transforming jelly oil cleanser dari brand Korea namanya craft beauty nah craft beauty ini merupakan brand yang dimiliki oleh youtuber liahyu aku belum coba ya karena produknya enggak masuk sini nah anyways perbedaannya ini adalah kalau jeli oil cleanser yang punya craft beauty itu sepenglihatan aku sih konsistensinya tuh kayak runny gel tapi kenyal-kenyal kayak gel gitu sedangkan yang punya Taffy ini konsistensinya tuh lebih ke gel yang kental padat gitu oke lanjut jadi gel to oil first cleanser dari Taffy ini memiliki beberapa produk klaims yang tertera di kotak packaging mereka kalian bisa baca sendiri nah di video ini akan aku tampilkan di sebelah sini oke jadi produk klaimsnya dapat membersihkan kulit dari makeup sunscreen kotoran polusi dan debu tapi tetap gentle tanpa bikin kulit kita terasa kering ketarik harus katanya gel to oil transforming formula ini memberikan cooling sensation kayak segar gitu tanpa bikin terasa berminyak nah terus katanya ini dapat digunakan di semua jenis kulit nah tapi ini lebih idealnya untuk kalian dan kita-kita yang kulitnya rentam penjerawat dan berminyak terus katanya setelah pakai gel to oil first cleanser ini kulit kita bakal terasa lembut dan smooth halus gitu terus juga katanya ini dermatologically tested juga katanya bebas dari alkohol dan fragrance terus juga katanya ini pita cruelty free dan vegan nah pita cruelty free itu adalah semacam kayak sertifikasinya gitu yang internasional gitu untuk cruelty free gitu nah lanjut gel to oil first cleanser ini juga memiliki dua key ingredients yaitu super berries dan amino acid complex nah aku akan jelasin lebih lanjut dan akan aku tampilkan di sebelah sini nah jadi key ingredient yang pertama adalah super berries karena dia mengandung goji beri kalus kultur ekstrak nah ekstrak ini kalau digabungkan dengan isomalt lecithin dan aqua dapat membentuk yang namanya fitoseltek goji nah fitoseltek goji ini bekerja sebagai anti-wrinkle terus anti-aging dan regenerative agent jadi keseluruhannya bisa jadi firming sapel gitulah kulitnya nah teknologi ini tuh disupply oleh mabel atau mabel biochemistry maaf kalau salah pronunciation terus ada yang namanya kalikarpa japonica fruit extract sebagai antioksidan nah selain itu key ingredientnya ada yang namanya amino amino acid kompleks karena setelah dilihat di full ingredients listnya produk itu mengandung banyak banget asam amino asam amino itu terbagi menjadi dua ada yang non-essential dan essential nah kalau yang non-essential amino acid itu artinya amino acid itu bisa diproduksi oleh badan kita gitu nah sedangkan kalau yang essential amino acid itu tidak bisa diproduksi oleh badan kita jadi perlu bantuan dari luar begitu dari produk skincare nah jadi produk ini memiliki banyak banget non-essential amino acids ingat ya bisa diproduksi oleh badan kita yaitu betaine, pca, serine, alanine, glycine, glutamic acid, dan pro-wit terus yang essential amino acid yang tidak bisa diproduksi oleh badan kita yaitu glycine, HCL, dan threonine nah ada satu lagi yang namanya semi-essential amino acid nah kalau semi-essential glycine itu artinya infant atau bayi-bayi gitu belum bisa memproduksi ini jadi baru bisa diproduksi ketika sudah dewasa yaitu nama ingredientsnya adalah arginine begitu nah tujuan atau kegunaan dari amino acid itu apa sih nah amino acid itu sebenarnya tujuan utamanya itu untuk menghidrasi kulit kita untuk menjaga kelembapan kulit kita nah tapi memang beberapa dari asam amino yang aku sebutin tadi itu punya fungsi lainnya gitu ada yang untuk anti-aging dan lain sebagainya begitu nah selain dua key ingredients tadi first cleanser ini juga mengandung beberapa ingredients yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita yaitu glycerin sebagai humectan untuk menghidrasi kulit kita terus juga ada yang namanya sodium PCA sebagai humectan untuk menghidrasi kulit kita terus juga ada yang namanya locoferyl acetate yaitu versi lebih stabil dari pure vitamin E untuk melembabkan kulit kita dan juga sebagai antioksidan nah penjelasannya tadi itu kalian bisa temukan di kotak packaging produknya ada informasi yang tertera di bagian luar kotaknya dan juga di dalam kotaknya kalau kalian buka semuanya itu ada informasi lengkap banget kalian tinggal baca aja tapi mengenai ingredients breakdown yang tadi yang panjang lebar tadi itu aku cari sendiri dan baca-baca sendiri di internet begitu nah segitu aja mengenai ingredientsnya nah sekarang mau masuk ke bagian review video tapi aku mau bahas sedikit mengenai packaging kotaknya karena aku impress banget nah jadi produk-produk dari brand local Tavi ini resecable bisa didaur ulang dan mereka itu tidak mengandung lem sama sekali jadi ini kotaknya ini kayak prakarya lipat-lipat aja gitu loh beneran ini lemnya tuh paling cuma yang apa selotip yang nama brandnya aja gitu loh untuk seal kotaknya nah selain itu tuh kalian bisa buka begini aja seperti aku tampilkan di video unboxing ini nah kalian bisa lihat ketika dibuka itu kalian bisa lihat informasi lengkap banget 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 mengenai formula produknya terus works best untuk apa terus kayak ya mereka bahkan ini ngasih tahu berdasarkan hasil penelitiannya produknya tuh katanya bisa menghidrasi kulit mengontrol sebum komedo harus juga dijelasin sustainable sustainability inisiatifnya mereka memang sih kita nggak bisa 100-100% yang namanya bener-bener eco-friendly produk dan packaging gitu karena masih sulit gitu nah tapi si Tavi ini berkomitmen untuk secara bertahap bisa menuju ke arah sana gitu nah dimulai dari packaging kotaknya ini yang nggak perlu lem terus juga katanya ini tinta yang mereka gunakan ini vegetable oil pokoknya ini mereka keren banget aku sangat-sangat impress sama dengan kotak packagingnya ini packagingnya doang ya belum mengenai performa produknya by the way maaf banget kalau ada suara bising di belakang karena tiba-tiba tukang bangunannya bekerja gitu dan aku nggak tahu kapa mereka selesainya jadi aku agak kencengin suara aku ya Oke aku mau bahas sedikit mengenai itu packagingnya karena pas aku buka kotak packagingnya aku lihat ini tuh kayak kaget banget ternyata ini packaging itu kayak gede gitu ya terus pas aku lihat oh isinya 100 mili gitu banyak banget kan kan biasanya kalaupun 100 mili kan lebih ke atas gitu kan tinggi sedangkan ini kayak pendek terus lebar dan nget gitu wih gemes banget nah si gel to oil first cleanser ini tuh sesuai namanya konsistensinya tuh awal tuh beneran kayak yang gel kental padat banget tapi ini warnanya transparan dan nggak ada warnanya sama sekali terus pas aku tes di tangan aku aku blend lama-kelamaan tuh dia emang berubah jadi melted kayak minyak gitu loh aku kayak kaget gitu wah ini interesting experience gitu loh dari gel bisa jadi minyak gitu wow aku kayak tercengang gitu nah the reason why aku pertama kali tes di tangan karena aku pengen tunjukin ke kalian di kamera gitu aku nggak bisa tunjukin waktu aku pakai di kamar mandi karena aku sekalian sambil mandi kalau sore-sore gitu nah jadi yang aku tes waktu-waktu itu adalah waterproof eyeliner dan juga lip stain gitu dari makeover tau kan yang kolaborasi sama hianchen itu lip produknya tuh nge-stainnya tuh parah banget gitu sampai susah hilang sebenernya kalau cuma pakai oil-based cleanser gitu nah jadi aku pengen ngetes apakah gel to oil first cleanser dari Tuffy ini bisa menghapus si lip produknya makeover yang lip lacquer itu yang nge-stain banget nah jujur waktu aku pertama kali kayak usap-usap di tangan aku aku kayak agak panik kok ini nggak hilang-hilang gitu kan eyelinernya nggak hilang terus lipstainnya nggak hilang akhirnya aku aku agak cepetin dan lebih aku gosok gitu bersihinnya dan ternyata yang pertama kali lebih cepat hilang adalah waterproof eyelinernya emang sih butuh lama tapi yang eyeliner juga beneran hilang nah aku yang khawatirnya adalah si lip lacquer dari makeover itu karena aku gosok-gosok segimanapun susah hapusnya gitu terus aku mikir apakah tangan aku kurang powernya untuk nge-gosok atau emang si gel to oil first cleanser ini kurang mampu dalam membersihkan lip produk yang nge-stain banget gitu nah aku sampai kayak mengusahakan pokoknya harus bisa dihapus karena kalau nggak bisa dihapus pakai apa lagi gitu kan jadi aku coba terus-terus aku gosok terus akhirnya mulailah terhapus lipstainnya gitu nah tapi setelah aku hapus gosok-gosok-gosok-gosok memang sebersih-bersihnya pakai gel to oil first cleanser ini nggak bisa bener-bener bersih gitu dan memang experience aku menggunakan oil oil base cleanser lain itu memang nggak bisa sepenuhnya ngebersihin lip lacquer dari makeover yang staining power tuh kenceng banget gitu terus aku dalam hati well at least mulai bersih lah ya gitu dari tangan aku gitu nah memang experience aku kalau mau bersihin lip lacquer dari makeover itu harus double cleansing karena pakai oil base cleanser aja tuh nggak bisa bener-bener bersih gitu nah terus setelah aku ngetes ini di tangan aku kan aku juga ngecek di cobain di kulit aku kan di muka aku gitu di kamar mandi dan ternyata dia memang bisa ngebersihin lip produk yang nge-stain banget tapi kudu pakai gosok-gosok dulu dan juga mesti sabar itu kuncinya sabar tapi bukan berarti lama banget ya sampai lima menit enggak karena kalau kalian bercuci muka itu sebenarnya maksimal satu menit aja Nah karena double cleansing berarti harusnya paling lama 2 menit dong Oke begitu nah pas aku cobain di muka langsung itu experience nya kayak mirip-mirip lah gitu memang dari gel kental pada terus waktu di usap-usap jadi melted jadi minyak nah tapi yang aku rasain adalah dia tuh rasanya dikulit tuh tidak seber minyak itu loh karena kan biasanya base cleanser kayak cleansing oil maupun cleansing balm itu ketika kita oleskan dikulit kan langsung melted dan beneran terasa minyak kan sedangkan yang gel to oil first cleanser dari Tuffy ini walaupun dia konsistensinya udah berubah nah jadi minyak pun enggak terasa yang berminyak banget gitu loh jadi aku kayak kagum gitu tapi juga khawatir kalau rasanya tidak seber minyak ini apakah bener-bener bisa membersihkan kotoran yang oil-based gitu aku juga mikirnya kayak waduh bersih gaya gitu untuk bersihin sunscreen dan lain sebagainya gitu nah terus pas aku coba Oh ternyata bisa deh gitu dan Alhamdulillah yang koseneng adalah dia nggak bikin kemperih ketika bersihin area sekitar mata begitu nah terus nah proses emulsinya nih emulsi itu kan ketika oil-based produk itu kita-kita kasih air konsistensinya berubah menjadi kayak creamy kayak milky putih gitu kan nah tapi si gel to oil first cleanser dari Tuffy ini ketika dikasih air dia sih memang teremulsi gitu tapi warnanya tuh enggak seputih susu enggak yang creamy kayak putih susu gitu loh aku jadi bingung ini salah aku atau produknya atau gimana gitu kok kayak gini sih karena kan aku udah pakai oil-based cleanser lama ya bertahun-tahun dan baru kali ini aku coba oil-based cleanser yang ketika di emulsi itu tuh enggak seputih susu gitu loh dan pas aku cek emang enggak se creamy milky itu gitu terus aku kayak wah ini bener-bener new experience banget sih terus waktu aku bilas memang butuh effort sih untuk ngebilas yang udah di emulsi itu gitu nah memang aku 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 awalnya khawatir apakah ini bakal meninggalkan residu berminyak ternyata enggak tapi memang butuh effort aja begitu nah terus yang aku suka adalah ketika udah selesai dibilas tuh dia nggak bikin kulit aku terasa kering ketarik gitu padahal aku awalnya udah khawatir gitu kan wah ini kalau sampai bikin kulit aku kering ketarik bakal apa ya hancur gitu itu ekspektasi aku gitu sebenernya karena aku punya high expectation sama produk ini begitu oke kalian pasti penasaran apakah ada wangi beri-berinya karena kan ini mengandung super beris gitu kan nah sehingga aku tuh dia nggak ada wangi sama sekali ini aku coba lagi ya ya dia tidak ada wanginya sama sekali begitu nah jadi bagi kalian yang kulitnya mungkin sensitif terhadap wangi yang tertentu kayak essential oils, flower extract dan lain sebagainya kalian tidak perlu khawatir karena ini tidak ada wangi sama sekali nah tapi ya dia emang ada wanginya tapi kalau aku cium tuh dia tuh kayak bau-bau yang kayak baru keluar dari pabrik lab gitu loh beneran kayak fresh from the oven gitu jadi kayak sebenernya agak mengganggu gitu bagi kita-kita yang enggak yang enggak suka bau kayak dari pabrik gitu tapi ya menurut aku mereka buat ini enggak ada wanginya supaya bisa dipakai oleh banyak orang begitu terus aku mau kasih tahu satu tips dari aku ketika kalian menggunakan jatuh oil first cleanser ini kalian squeeze-nya tuh banyak kayak gitu untuk bersihin area wajah dan leher kenapa karena kalau kalian squeeze produknya terlalu sedikit untuk bersihin muka dan leher tuh pas kalian mantet gini tuh kayak kurang ada rasa minyaknya kayak apa ya kayak serasa kayak nggak bersihin muka aja gitu karena kayak nggak ada rasa oilnya gitu jadi kalau kalian squeeze produknya terbanyak kayak kalau aku sih pakai kayak sekitar dua jari gini untuk bersihin wajah dan leher itu pas kalian blend itu beneran baru terasa melted jadi minyaknya itu loh jadi beneran perbedaannya adalah seberapa banyak kalian squeeze si gelnya dari tubenya begitu Oke jadi aku udah cobain gel to oil first cleanser dari brand Nocautafi ini selama dua minggu itu karena pas aku lihat di Instagram mereka kita bisa mendapatkan manfaat dari ingredientsnya ini tuh kalau kita coba ini selama dua minggu begitu nah selama dua minggu cobain ini aku nggak pernah ngerasain kulit aku jadi kering ketarik setelah dibilas which is a good thing artinya skin barrier aku nggak rusak gitu terus juga selama dua minggu aku cobain ini tuh dia nggak bikin kulit aku breakout bagus banget ya aku kayak Alhamdulillah akhirnya gitu nggak bikin mereka gitu karena aku juga lumayan sering breakout karena cobain oil-based cleanser ini itu oke terus ya sama dua minggu aku cobain ini mohon maaf banget aku belum sempet ngetes ini untuk membersihkan waterproof mascara seperti orang-orang lain ya di Instagram gitu Kenapa karena aku tuh jarang bahkan hampir nggak pernah pakai makeup di rumah jadi aku suka lupa untuk pakai maskara untuk ngetes si gel to oil first cleanser ini nah terus ya si gel to oil first cleanser ini kan oil-based cleanser ya nah jujur ini pertama kalinya aku cobain oil-based cleanser yang tidak mengandung plant oils maupun flower extracts karena kan biasanya mengandung squalene lah atau argan oil atau sunflower seed oil atau kayak chamomile flower extracts nah tapi di gel to oil first cleanser ini tuh nggak ada kandungan itu sama sekali gitu malah yang ada banyak amino acid dan juga super berus extract begitu nah jujur ya secara keseluruhan dari packagingnya ingredientsnya terus konsistensinya dan juga performanya di kulit aku everything is new to me beneran kayak hal-hal baru gitu yang aku cobain dari skincare gitu jadi bisa dibilang aku sangat-sangat sangat impress sama brand local Taffy ini well done Taffy aku sampai sempat sempat celi segini wow keren banget kalian one last thing yang aku suka dari gel to oil first cleanser ini adalah karena packagingnya berupa tube jadi lebih travel friendly gitu nah segitu aja review aku mengenai gel to oil first cleanser dari brand local Taffy maaf kalau penjelasannya panjang dan ribet tapi semoga bermanfaat ya semoga review aku membantu thank you so much for watching and I'll see you guys all next time bye bye